PKS dan Gerindra memastikan Mengusung pasangan Deddy Miswar Ahmad Saiku Pada Pilgub Jawa Barat 2018 Walaupun belum ada deklarasi resmi Namun kepastian tersebut telah diungkapkan Oleh Presiden PKS Sohibul Iman Usai Menghadiri Apel Siaga dan Silatur Rahim Kader PKS Kota Bandung Di Gedung Bikasoga Jalan Buah Batu, Kota Bandung Ahad tanggal 23 Juli 2017 Menurut Sohibul, pengusungan dua kandidat tersebut Sudah mengerucut Jadi, tinggal menunggu diresmikan Sebagai pasangan calon Tinggal menunggu gongnya saja Dalam waktu dekatlah Kita tunggu saja Katanya, Sohibul mengatakan Pembicaraan PKS dengan Gerindra Telah mengerucut kedua nama tersebut Koalisi ini Mengikuti kondisi yang terjadi di Nasional PKS dan Gerindra sudah sepakat Akan mengusung Deddy Miswar Untuk jabar duanya dari kader PKS Pak Saiku Kami berharap penetapan Pasangan ini tidak last minute Kita tunggu saja Katanya Sohibul mengatakan Munculnya nama dari kader PKS ini Hasil dari penggodokan internal Sebenarnya Ada tiga nama yang digodok Tetapi Dikerucutkan lagi menjadi dua Yakni Neti Prasetyani dan Ahmad Saiku Namun 95% Kemungkinan Ahmad Saiku Untuk menjadi pasangan Deddy Miswar Sangat besar Katanya Sohibul menilai Sosok Ahmad Saiku memiliki pengalaman yang cukup baik Di legislatif, eksekutif, bahkan di kewilayahan Jadi, kemungkinan beliau yang akan diusulkan Katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!